Kita semua sudah tahu kalau Riot Games adalah salah satu developer ternama yang ada di industri game saat ini. Ada banyak sekali produk yang berhasil mereka buat dan sukses hasilnya. Sekarang muncul pertanyaan baru. Apa yang akan terjadi jika mantan para petinggi developer ini keluar dari Riot dan membuat studio mereka sendiri? Selamat datang di Tial Dior. Namanya adalah Believer Company, sebuah studio developer game baru yang dibentuk oleh cukup banyak mantan para petinggi dari Riot Games. Nama penting seperti Michael Chow dan Stephen Snow adalah dua orang yang akan menjadi kepala dari studio baru ini. Mereka berdua adalah mantan petinggi dari Riot, di mana Michael Chow sebelumnya bekerja sebagai Vice President dan Stephen Snow sebagai Eksekutif Produser. Mereka juga merupakan co-founder dari Riot itu sendiri. Sekarang mereka berdua telah keluar dari Riot dan membuat Believer. Sebuah perusahaan game yang memiliki tujuan untuk membuat sebuah game baru. Game dengan genre open world lebih tepatnya. Sebagai game pertamanya, Believer sendiri telah mengamankan biaya funding sebesar 55 juta dolar. Atau yang setara juga dengan 850 juta rupiah. Hampir 1 miliar untuk membuat game baru ini. Untuk sekarang, kita tentunya masih belum tahu akan terlihat seperti apa game ini nantinya. Tapi kita juga sudah mendapatkan sedikit gambaran tentang game ini. Menurut informasi dari player IGN, game open world dari Believer ini terinspirasi langsung dari Genshin Impact. Di mana gamenya memiliki story atau cerita yang di mana kalian, para pemainnya sendiri adalah penentu bagaimana cerita tersebut akan berjalan. Selain itu, game ini juga dikonfirmasi akan menjadi game online. Di mana para pemain bisa bermain secara bersama-sama dan menikmati konten yang ada dalam gamenya. Sekilas terdengar seperti sebuah game MMO. Tapi untuk sekarang, kita juga belum tahu apa genre dari game ini. Kita tahu kalau game ini tidak akan mengambil IP yang sudah terkenal alias original buatan Believer sendiri. Mendengar semua berita ini memang cukup menarik. Mengingat orang yang bekerja di balik layar game ini adalah mereka yang sudah memiliki banyak pengalaman. Dilansir dari artikel IGN, disana kita bisa melihat siapa saja orang yang akan mengerjakan proyek game besar ini. Bukan hanya mantan para petinggi Riot saja yang akan bekerja di sini. Kita juga punya orang yang berasal dari Microsoft, Twitter, dan EA. Intinya, Believer Company adalah salah satu developer baru yang memiliki potensi sangat tinggi untuk menjadi pesaing developer besar yang lain. Dan jika proyek game open world mereka hasilnya sukses, maka siapa tahu apa yang akan terjadi kepada developer ini nantinya. Subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan dapetin informasi game kesayangan kalian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!